Tujuh nama kandidat calon pendamping ganjar Pranowo terungkap pada rakernas ketiga PDI Perjuangan yang berakhir kemarin. Ada dua nama yang cukup menarik perhatian dari sekian nama yang disebut, yakni Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Widoyono, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Masuki Hadimulyono. Siapa yang paling berpeluang menjadi pendamping ganjar? Topik ini yang akan saya diskusikan bersama dengan analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Pak Ujang, selamat sore apa kabar Pak? Selamat sore Bang Tifal, Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdabung. Sebelum saya mengulas nama-nama yang sudah terungkap di publik oleh PDI Perjuangan, saya mau tahu dulu pendapat Anda soal nama-nama yang dirahasiakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani untuk jadi bakal cawapres bagi Ganjar Pranowo. Memang masih dirahasiakan, tapi kalau melihat arah partai politik, pergerakan, komunikasi politik, dan segala rupanya, Anda sudah bisa menerkat tidak arahnya nama-nama cawapres yang dirahasiakan ini dari pihak mana? Ya bisa jadi dari pihak figur Islam gitu ya. Artinya mungkin figur Islam itu ada selama ini muncul nama juga Profesor Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, itu kan tokoh Islam yang berbasis NU. Dan apa namanya, tokoh senior, artinya tokoh tua, yaitu dibutuhkan juga oleh PDIP. Lalu mungkin juga ada nama, selama ini muncul ya Budi Gunawan ya, yang kepala bin yang selama ini juga dekat dengan apa namanya Megawati. Saya mencermati begitu acara PDIP dimanapun selalu hadir itu, apa namanya Pak Budi Gunawan. Nah mungkin ada kedekatan di situ ya, antara PDIP dengan Budi Gunawan. Atau mungkin nama-nama lain yang belum muncul. Tapi saya melihatnya begini, ini analisa saya. Ya PDIP butuh figur cawapres, mohon maaf cawapres, yang itu dari kelompok Islam, bisa dari kalangan NU nanti, lalu dia apa? Dia dari generasi tua. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah cawapres yang tidak mengganggu kepentingan PDIP nanti. Jadi kalau cawapresnya nanti itu kuat gitu ya, hebat gitu ya, nanti ketika misalkan menang, menjadi capres, menjadi wakil presiden, ya PDIP bisa merasa terganggu. Kira-kira tipenya ya, kalau saya baca, kalau saya analisa, seperti Pak Maruf Amin lah, jadi tokoh, ulama gitu ya, berbasis NU, tapi tidak macam-macam juga terkait dengan kepentingan PDIP dan tidak punya hasrat politik untuk misalkan nyawapres di 2024 ini, Pak Maruf Amin kan tidak. Artinya nanti cawapresnya PDIP itu ganjar gitu, bisa jadi adalah orang yang tidak punya hasrat lagi di 2029. Begitu, karena kalau punya kepentingan, wakil presidennya ya PDIP nanti bisa punya konflik dengan capres yang sudah didukungnya seperti itu. Oke, tapi sekali lagi kita kan juga harus menunggu ya penjelasan resmi ataupun juga pengumuman resmi dari PDI Perjuangan soal nama baca pres ini. Cuman, baca wapres maksud saya, cuman kalau kita merujuk lagi dari agenda akarnas kemarin, itu kan sudah disempat disebutkan beberapa nama, dibocorkan lah tujuh nama yang punya potensi masuk radar sebagai bakal cawalon wakil presiden mendampingi ganjar Pranowo. Dari nama-nama yang disebut itu, menurut Anda mana yang potensial bakal diusung? Agak sulit saya untuk bisa menganalisa dan menebat ya, siapa yang punya potensi besar untuk diusung oleh Megawati. Karena profilingnya cukup kuat atau ada alasan lain menurut Anda, Pak? Ya, karena semuanya punya kesempatan yang sama gitu ya. Tetapi yang paling penting lagi sebenarnya ketekatan psikologis dengan Megawati. Biasanya Megawati itu mencari tokoh figur-figur itu yang memang merasa nyaman dengan dirinya, merasa nyaman juga dengan PDIP. Ya, ini yang menarik bagi saya adalah munculnya Pak Hadi ya, Mulyono ya. Pak Basuki? Ya, Pak Basuki itu, Pak Basuki Mulyono yang muncul mendadak menjadi calon wakil presiden yang katakanlah disebut-sebut oleh Mbak Puan. Ini juga bagi saya sebuah kejutan ya. Karena mungkin Pak Basuki itu tokoh senior, ya kader PDIP juga, ya selama ini dianggap berprestasi sebagai menteri, ya punya kans. Tetapi saya melihatnya semua kemungkinan bisa terjadi. Artinya, kesempatan dari nama-nama yang ada itu menjadi calon wakil presiden terbuka ya. Tapi kuncinya semua ada di Bumega. Soal siapa nama yang katakanlah akan dipilih, akan ditunjuk, akan dijadikan calon wakil presiden, saya tentu mengatakannya semua punya peluang. Tapi peluang yang tinggi itu biasanya muncul bisa dari kader internal PDIP, bisa juga dari luar, tetapi yang berbasis tadi ya, berbasis apa namanya, kekuatan figur Islam. Karena begini, ketika Ganjar itu masuk dari kalangan nasionalis, maka suka tidak suka, senang tidak senang membutuhkan figur dari kelompok agamis atau kelompok Islam. Tapi kalau kemudian Anda melihat, maaf saya potong Pak, tapi kalau Anda melihat nama AHI masuk dalam radar PDIP jadi bakal calon wakil presiden, itu Anda melihat memang itu akan dipertimbangkan lebih lanjut, akan serius dipertimbangkan oleh PDIP, atau yaudah ini cuma gimmick? Nah ini gimmick aja, guyon-guyon aja, ini drama politik aja. Gak mungkinlah AHIya dijadikan cawapresnya Ganjar. Kenapa? AHIya menjadi lawan politik. Jelas beda kubu ya? Beda kubu, agak minyak dan air. Jangan lupa, ketika oposisi atau lawan politik dikasih angin, menjadi cawapres, itu siap saja keruntuhan PDIP terjadi. Karena bisa nanti, misalkan ketika dijadikan cawapres, lalu menang, ya Kak AHIya punya keinginan sendiri terkait dengan politik di 2029 misalkan begitu. Jadi sama saja membuka ruang, apa namanya, ya apa, konfrontasi tersendiri bagi pada IP. Saya sih melihatnya bahasa saya ansur, angin sorga, kayak gitu loh. Jadi AHIya tidak mungkin dan gimmick, ya apa namanya, ya guyon dan drama politik yang ada saat ini. Oleh karena itu, saya mengatakannya ansur saja, angin sorga saja, apa namanya, kayak gitu. Nama AHIya di gursa cawapres Ganjar itu. Beberapa nama ini kan datangnya dari kalangan eksternal partai ya. Tapi mungkin tidak menurut Anda ini bakal calon wakil presiden untuk Ganjar diambil dari internal partai. Sebutlah nama Puan Maharani. Karena kan beberapa kali juga masuk dalam nama potensial, entah itu untuk survei bakal calon presiden ataupun bakal calon wakil presiden. Ya itu, kita yang luput ya. Mungkin. Di politik tidak ada yang tidak mungkin. Kalau misalkan nanti koalisi, apa namanya, PDIP-nya sudah kuat, misalkan ada mewakili representasi kelompok Islam yang lain, selain dari P3 misalkan, ada yang gabung misalkan nanti ya partai lain, partai Islam yang representasi dari kekuatan Islam tradisional dan modern, misalkan ada yang gabung, maka bisa jadi Puan Maharani menjadi apa namanya, cawapres yang diperhitungkan untuk didukung. Itu mungkin-mungkin saja. Ternyata bisa saja, itu bagian daripada apa nama-nama yang harus diperhitungkan dalam konteks mencari perjodohan bagi Ganjar. Baik. Pak Ujang Komorudin, terima kasih banyak. Sudah berbagi perspektif bersama kami sore ini. Hati-hati di jalan ya Pak. Saya selalu untuk Anda Pak. Selamat sore. Selamat menikmati.